Bikronis Learning sudah berjalan dengan baik selama pembelajaran di rumah berlangsung. Untuk semakin meningkatkan kualitas pembelajaran saat murid kembali masuk ke sekolah, Sekolah Dian Harapan akan menerapkan pendekatan pembelajaran blended learning, yaitu flip classroom. Dalam flip classroom, murid-murid akan terlebih dahulu mendapatkan penjelasan mengenai materi yang bersifat LOTS, Lower Order Thinking Skills, melalui bahan bacaan, rekaman video, atau podcast dari guru yang dapat dikerjakan secara asinkronus. Kemudian pada tahapan berikutnya, saat pertemuan sinkronus secara daring atau saat murid hadir secara fisik yang dipimpin oleh guru, para murid akan melanjutkan topik tersebut dengan berdiskusi, berkolaborasi, mengerjakan proyek kelanjutan, dan juga hal-hal lain yang bersifat HOTS atau Higher Order Thinking Skills.